Ya, itu di lapangan biasa, cuman yang paling saya tekankan bukan masalah. Patahkan leher mobil nasutionnya bukan, tapi ini petugas parkir kita yang jadi korban. Walaupun gak jadi dipatahkan lehernya, tapi tangannya kemarin ditarik, dijekit di jendela mobil, dan mobilnya dijalani. Itu poin pentingnya. Karena sudah kejadian, sudah ada korban, sudah ada yang terluka. Kalau masalah patahkan leher kan belum kejadian ya Pak Kapurus ya. Nah, jadikan ini yang hari ini tadi Pak Kapurus juga menyatakan, sudah diamankan Pak ya, sudah diamankan. Tapi bukan karena patahkan leher ya, bukan karena bilang mau patahkan leher Bobby, bukan. Tapi karena tangannya di jepit oleh pelaku, masuknya ke penganiayaan, karena di jepit di mobil, terus mobilnya di jalanin. Jadi terseret petugas parkir kita itu, itu aja. Jadi upaya kita apa nih Pak terkait dengan untuk sosialisasi e-parking lagi nih Pak, agar tidak ada hal seperti ini Pak? Ya ini kemarin salah satunya kita sosialisasikan, cara sosialisasinya yang kita sampaikan, memberikan perhargaan kepada Jukir. Saya berterima kasih, saya menyampaikan tetap semangat kepada Jukir kita, yang di lapangan tetap tegas, menyampaikan pembayaran itu sudah menggunakan digital. Memang disitu disampaikan, yang bilang itu pembayaran harus pakai digital. Karena ini yang kita tekankan, cara pembayarannya. Bukan masalah bayar-bayar, cara pembayarannya itu yang paling ditekankan. Jadi mengganti dari cash dan logiknya. Berarti apa yang ditekankan oleh Jukir, sudah benar, sudah sangat benar yang Kamiran Jukir. Ini Pak, jadi nanti selanjutnya yang pihak umum ini bakal gimana Pak, dilepaskan? Pak Pak Pores itu juga, Pak 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 Pores. Pak Pak Pores, tambahan sekit Pak. Seketak dengan hal itu Pak, gimana Pak? Apakah sudah diamankan? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, dia ada masuk-usuk penganiannya. Nah, sekarang orangnya sudah diamankan di posek Medan Potang, tadi malam, tadi subuh. Ini kita proses, perasaan satisasi dan proses penjadikannya. Kita ke depan, Pak, terkait dengan maraknya, misalkan kayak gini kan ada pengawasan kita dari bagian isian, Pak, ke depan, Pak Pores. Ya, sebenarnya kita dengan tim dari Pak Walis atau pengawasi, jadi kita melaksanakan patroli, darah-darah, ada timnya. Dan ini setiap hari bergerak, bergerak, termasuk yang berpakaian kereman. Termasuk punggih-punggih ya, Pak? Ya, tapi sebenarnya kalau kejadian ini kan seperti insidentil, kita penangannya seperti apa. Jadi, ya, sudah diperkiralahan jadi. Bang, lagi pula memang kita disuruh memang parkir gitu, Bang. Mau panggil Bosko kemari? Ini yang nyuruh Pak Bobby. Ya, mau panggil Pak Bobby kemari. Dan gue patahkan patang leher Pak Bobby itu sekalian. Mau kok? Atau kok aja gue patahkan patang leher kok dulu? Masa apa yang mematahkan patang leher kita, Bang? Kok paksa-paksa orang kok, siapa yang ngajari kok paksa-paksa orang kok? Paksa gimana? Ya, aku kan kubilang, aku kasih kias sama kok kan? Pakai etol kita, Bang. Ya, aku nggak mau pakai etol, ngapain kok maksa? Bang, memang kerjaan kita gini, Bang. Ya, yang ngajari kok kerja kayak gini siapa? Ini programnya dari Pak Bobby. Ya, aku nggak mau tahu siapa itu Pak Bobby. Enggak tahu aku tuh busat Papak Bobby. Enggak peduli ya busat Papak Bobby. Etole, Bang. Kau. Lupa pula aku usah. Parkirnya kita minta, Bang. Selamat menikmati.